Oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya dalam membuat PLTS Kesalahan pertama saya yaitu di inverter Disini saya mempunyai sebuah inverter yang waktu itu saya tergiru dengan harga murahnya Kalau tidak salah Rp150.000 Nah secara fungsi sih ini berfungsi dengan bagus Tapi ya itu inverter ini belum PSB Jadi hanya bisa dipakai untuk menyalakan lampu saja Jadi kalau belum PSB itu dia tidak bisa menyalakan kayak motor gitu seperti kipas angin Mungkin pompa air itu gak akan bisa Jadi ini hanya bisa dipakai untuk menyalakan lampu saja Jadi kalau teman-teman mau bikin PLTS Jangan sekali-kali membeli inverter yang seperti ini Karena ini gak bisa dipakai buat menyalakan kipas dan lain-lainnya Jadi carilah inverter yang PSB yang harganya sekitar Rp500.000 Kalau yang harga murah ini ya begini Hanya buat lampu saja bisa Oke itu kesalahan pertama saya Berikutnya Berikutnya Aki Di sini saya mempunyai sebuah aki VRLA Ukuran 32A Aki ini baru saya pakai sekitar 6 bulan Tapi sudah rusak Jadi kesalahan yang saya lakukan Waktu itu saya seri aki ini dengan Baterai level 4 Jadi gini ceritanya Sebelumnya saya pakai sistem 12V Nah pada saat 12V itu saya menggunakan aki ini Nah karena banyak yang bilang 24V lebih bagus Akhirnya kan saya ikut-ikutan tuh Saya upgrade ke 24V Nah untuk menambah aki itu Saya beli lagi yang aki level 4 12V Karena Saya butuhnya 24V Maka saya seri aki ini dengan Baterai level 4 Jadi karena baterai level 4 itu ada BMS nya Pada saat sudah overcharge Dia akan cut off Akan berhenti Cuma karena saya seri dengan aki ini Aki ini kan gak ada BMS nya Jadi tanpa BMS ya sudah Dia akhirnya overcharge Kurang lebih seminggu lah Udah drop banget Kalau kita ukur juga Tegangan cuma segini nih Hanya sekitar 10,5V Ini sudah saya charge berkali-kali Pada saat pertama di charge Memang dia bisa mencapai 13V Cuma dipakai sebentar juga Udah langsung turun lagi Jadi kalau saya sih merekomendasikan Kalau yang mau bikin PLTS Lebih baik beli saja langsung Aki level 4 Atau baterai level 4 Soalnya ini lumayan Harganya sekitar 700 ribu Tapi baru ya 6 bulanan lah Sudah rusak Kemudian kesalahan saya berikutnya Ini SCC ini Saya taruh di Emperan rumah saya Tanpa menggunakan Box panel Ini yang seperti ini modelnya Jadi pada saat hujan dan angin kencang Dia kena air yang terbawa oleh angin Terkena air hujan yang dibawa oleh angin Ini kita lihat sirkuitnya Lekas airnya Jadi ya sudah Karena kena air ya Wasalam akhirnya Ini gak bisa diapa-apain lagi Mode service juga terlalu kecil-kecil komponennya Jadi gak mungkin lagi dipakai Untungnya sih ini murah Ini cuma 20 ampere Harganya sekitar 50 ribuan Jadi kalau kita total ini 700 Ini 50 Sudah 750 Yang rusak Kemudian yang berikutnya Saya ada inverter Nah kalau ini inverternya sudah benar Saya belinya yang PSW Sudah bisa dipakai buat nyalain kipas Ini sistem 12V Jadi kesalahan saya di inverter ini Ini karena saya dulu Waktu pertama kali bikin Saya taruh di lantai Gak pakai box ya Yang saya bilang tadi Pas hujan Hujan gede banget Nah airnya itu Masuk ke lantai Di emperan rumah Ya sudah Karena ini kerendam air Ya Jadi begini Gak tahu rusaknya dimana ini Udah saya cek Gak ada yang terbakar Tapi ya itu gak bisa dipakai Kemungkinan sih disini Di modul PWM-nya Cuma kalau modul PWM Susah benerinya Jadi yaudah Sekalian saya waktu itu Mau ganti yang 24V Yaudah akhirnya saya beli yang 24V Jadi Itu ya Kesalahannya Jangan sampai Kita sudah invest mahal-mahal Tapi ujung-ujungnya ya Karena kesalahan Yang saya lakukan ini Jadi gak bisa dipakai lagi Tapi ini sempurna Kesalahan saya sendiri sih Oke Berikutnya saya ada lagi Yang bermasalah Yaitu di LVD nih Ini kesalahan saya juga sama Dengan di SCC tadi Karena saya gak pakai box Posisinya terbuka Keluar Kena air yang dibuat Angin hujan Yaudah Sama ini Sebenarnya sih masih nyala Cuma Voltagenya sudah ngacau Jadi sudah gak bisa dipakai Kadang gerak-gerak sini naik turun Gak jelas Yaudah Mau gak mau saya beli lagi Jadi Ini sih harganya murah sih Cuma Rp50.000an Jadi kalau kita total tadi ya AK-700 Kemudian ini SCC 50 Ini 50 Sudah 800 Ini 400 Jadi sudah Rp1.200.000 Rp1.200.000 Untuk pemakaiannya Kurang lebih 6 bulan aja Dengan daya listrik per hari Paling sekitar 1,5 KWH sih Ya Masih belum balik modal lah Kemudian Kesalahan saya berikutnya Itu yang saya bilang Masalah baterai Saya sarankan Belinya baterai yang level 4 Cuma Masih untung-untungan juga ya Ini contohnya nih Saya waktu itu beli 8 baterai Level 4 Seperti ini bentuknya Secara fisik Bagus Yang rusak gak ada Kembung juga enggak Cuma gak tau kenapa Ini baru dipakai seminggu Dari 8 baterai yang saya beli Satu sudah seperti ini Gak bisa dipakai lagi Jadi dia di cas Cepat penuh Cuma dipakai sebentar Udah rusak dia Udah turun ke 2,5 Oke Ini secara voltase Cepat banget penuhnya Tapi pada saat dipakai Dia cepat sekali drop Ke 2,5 volt Akhirnya saya beli lagi Satu lagi Ya harinya sekitar 400 ribuan Kalau kita total dengan yang tadi 1,2 ditambah ini Sudah habis 1.600.000 1.600.000 Kalau buat beli KWH Dapat berapa itu Lumayan kan Nah tapi semua itu sih Kebayangan Memang kesalahan saya sendiri Jadi bukan salah Dari PLTS nya Sekedar informasi Saya sendiri menggunakan PLTS 600 WP Dengan penghasilan Sehari itu Rata-rata Sekitar 1,7 Sampai 2 KWH Untuk posisi Mesin kemaru Seperti sekarang Jadi Saya sekarang sudah pakai Selama 1 tahun Kira-kira ya Sudah dapat 400 KWH lah Kalau dikali 1.500 Ya sudah 600 ribuan sih Cuma kalau dibandingkan ini Ya masih tekor lumayan Jadi buat rekan-rekan Yang mau bikin PLTS Mungkin lebih berhati-hati lagi Jangan sampai Apa yang saya alami Terulang juga Di rekan-rekan semua Karena sayang juga Udah di pas mahal-mahal Tapi gak maksimal Oke Jadi kalau kita rangkum Yang pertama Pastikan Kalau mau buat PLTS Belilah inverter Yang sudah PSW Jadi kalau sudah PSW Itu kita bisa menggunakan Di semua peralatan elektronik Kalau belum PSW Hanya bisa buat lampu saja Terus yang kedua Jangan sembarangan Meletakkan barang-barang PLTS kita Di tempat terbuka Karena kalau kena hujan Seperti ini efeknya nih Baru sebentar Sudah rusak semua Tidak bisa dipakai Terus yang paling penting lagi Kalau menurut saya Ini masalah baterai ya Kalau pengalaman saya Sudah setahun Berjalan itu Akil level 4 Lebih bagus lah Dibandingkan yang VRLA Jadi secara voltaser Jadi secara voltaser dia Yang saya rasakan Tidak pernah drop sih Sampai sekarang Dia bisa dikuras sampai habis Saya pakai sekarang yang 80 Amper Sistem 24 Volt Itu kalau cuma buat nyalain beban sekitar 80 Watt Itu kuat semalaman Jadi lumayan lah Beda dengan ini Dulu paling cuma buat lampu saja Sebentar juga sudah habis Jadi gimana pun Level 4 Memang lebih bagus Cuma ya hati-hati Jangan sampai dapat yang Kayak yang biasa ini Untung sih cuma satu Masih untung Coba kalau 88 Ini kan lumayan tuh 8 x 400 ribu Satu kan Sekitar 2 juta 400 Saya masih beruntung ini Hanya satu aja Dan yang tujuh itu Sudah saya pakai setahun Sampai hari ini Masih berfungsi dengan bagus Oke Mungkin itu saja Semoga ini bisa membantu Rekan-rekan semua Yang mau membuat PLTS Jangan sampai apa yang saya alami Dialami oleh rekan-rekan Karena Ya lumayan sih Di awal-awal sudah segini Oke terima kasih Sudah menonton Terima kasih telah 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 menonton